Kainu kami! Vaksinasi masal yang digelar di Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada kami siang membeludak. Ribuan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa memadati gerai vaksinasi yang telah disiapkan. Dalam vaksinasi masal ini, petugas kesehatan membuka vaksinasi dosis 1 hingga vaksinasi dosis ketiga atau booster. Vaksinasi yang digelar di halaman Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini disambut antusias oleh siswa. Mau vaksin agar terhindar dari Corona dan Omikron. Vaksin keberapa? Vaksin kedua. Vaksin keberapa? Dengan guru dan teman-teman saya. Untuk menarik perhatian peserta, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan unsur Forkopimda menyiapkan 2.000 paket beras ukuran 5 liter dan juga 2.000 liter minyak goreng. Ribuan beras dan minyak goreng ini akan dibagikan kepada warga yang telah melakukan vaksinasi dosis kedua. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Haruna, menyatakan vaksinasi masal ini sebagian besar diikuti oleh pelajar. Pasalnya, vaksinasi anak di Gorontalo masih rendah. Dalam vaksinasi masal ini, Kejaksaan Tinggi Gorontalo menargetkan 2.000 warga bisa tervaksinasi. Memang pelaksanaan vaksinasi di Kejati ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan Forkopimda. Semua pihak terlibat. Dan ini melibatkan banyak anak sekolah hari ini. Karena kita tahu persis yang masih kurang vaksinasinya kebanyakan dari anak-anak usia sekolah. Kita target sebenarnya di atas 1.000-1.500an, tetapi melihat situasi sekarang ini, perkembangannya masyarakat sangat antusias, alhamdulillah. Ini kemungkinan besar di atas 2.000. Vaksinasi masal di Kejaksaan Tinggi Gorontalo hanya dilakukan satu hari. Namun melihat antusiasme warga, vaksinasi masal rencananya akan dilakukan kembali bersama unsur Forkopimda Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo.